Balim Nenek Pak Arus Limasudular, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati ngelar apel siaga soko rangka persiapan pelaksanaan sensus pertanian tahun Rongew Teluk Likor. Pono nih halaman BPS Kabupaten Pati, apel siaga soko rangka persiapan pelaksanaan sensus pertanian Rongew Teluk Likor digelar. Kepala BPS Pati nyebut no, ian data real ning lapangan uko dibutu no kanggo ngewujud no kedaulatan pangan lan kesejahteraan petani. BPS Pati bakal nerjun no sebu 100 pitong puluh teluk petugas ning lapangan. Soko apel iku kepala BPS Pati nyampe no pentingnya pelaksanaan sensus pertanian kanggo pembangunan sektor pertanian ning daerah. Awain jelas no ian sensus pertanian, yaitu instrumen penting kanggo ngumpul no data lan informasi sing akurat ngenai sektor pertanian termasuk lahan pertanian nganti produksi tanduran. Awain ngajak masyarakat sing bakal kelibat soko sensus pertanian supaya nyampe no data opo onone sesuai ning lapangan. Ning kuno peran serta masyarakat uko gede amergo bakal bersinggungan langsung karo petugas ning lapangan. Soko apel siaga BPS Pati uko ngwene arahan teknis karo petugas sensus pertanian mengenai tugas dan tanggung jawab BPSSW ini pelaksanaan sensus. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan sensus pertanian ini, untuk kegiatan lapangannya memang akan dimulai-mulai besok tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Juli 2023. Ada sekitar 1.173 petugas lapangan, baik itu yang dikatakan PPL sebagai petugas pencacah lengkap, kemudian juga ada PML yang dinamakan petugas pemeriksa lapangan. Ini kita terjunkan yang sebelumnya mereka sudah kita latih mulai tanggal 22 Juni kemarin sampai tanggal 30 Juni. Dan itu dilakukan selama 3 gelombang. Dari 3 gelombang, setiap gelombangnya ada sampai antara 14 sampai 16 kelas. Kita lakukan dengan para instruktur yang memberikan pembekalan baik itu masalah konsep, definisi, dan lain sebagainya, tata cara pengumpulan datanya, kemudian bagaimana memahami kondisi yang ada di lapangan. Dan harapannya itu menjadi bekal oleh petugas lapangan dengan pemahaman yang sama, sehingga nanti di lapangan mereka akan bisa mendapatkan data dengan pemahaman yang sama, sehingga akan bisa dibandingkan. Kalau kebanyakan, Pak, mungkin tantangan yang dihasilkan oleh petugas ini seperti apa, dan kemudian imbuannya kepada masyarakat seperti apa? Tantangan banyak. Jadi saya sudah menyampaikan kepada petugas bahwasannya pelatihan selama 3 hari itu hanya masalah pemahaman konsep dan definisi, diskusi di sana, dan lain sebagainya. Tapi tentang kondisi yang ada di lapangan, biasanya tidak seperti apa yang kita dapatkan selama pembekalan. Masyarakat bagaimana harus menghadapi masyarakat, bagaimana memancing masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang sebenarnya di lapangan. Karena pendataan itu data kita harapkan sebagai potret di lapangan. Jadi kalau namanya potret, hasil dari potret tentu apa adanya yang ada di lapangan, bukan ada apanya. Nah, harapannya kepada semua masyarakat yang nantinya mau tidak mau juga akan terlibat dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 sebagai responden, tolong berikan informasi yang apa adanya, informasi yang serial-realnya untuk kondisi yang terjadi di rumah tangga ataupun keluarga yang menjadi sasaran untuk wawancara kita. Petugas saat durungnya WSDW ini pelatihan mengenai penggunaan instrumen sensus teknik wawancara dan penggunaan data kangguh Mastikno data yang kekumpul berkualitas. Sensus pertanian Rungyewa Terulikor ini empati rencananya bakal dilaksanakan mulai tanggal Siji Juni nanti telung puluh Siji Juli Rungyewa Terulikor. Tim Liputan Simpang, 5TV Small 손SI Juli Rungyewa Terulikor Bagaimana langkah sadar-salam Wednesday? tanggal Sini Pemotor kita campurá dengan terjolid promise pada mata itu jenis segini di awalThat